Intro Selamat pagi semuanya, jadi ini pertemuan ketiga dan sepertinya ini pertemuan terakhir untuk bahasan sistematik review atau setidaknya levelnya studi pustaka di bidang bedah mulut untuk mahasiswa PPDGS bedah mulut. Hari ini harapan saya lebih konkret, bisa simulasi bisa muncul pertanyaan yang bersifat lebih teknis setidaknya dua pertemuan kemarin mudah-mudahan sudah bisa memberikan gambaran besar dulu tentang sebetulnya apa itu sistematik review, terus perannya apa sistematik review itu dan spesifiknya dalam bidang bedah mulut sebagai mahasiswa PPDGS cara pandang apa yang sebetulnya nanti bisa dimanfaatkan. Itu sebetulnya sudah saya anggap mudah-mudahan teman-teman disini sudah dapat. Nah yang berikutnya kita akan simulasi melakukan pencarian di database ada beberapa jenis atau ada beberapa database yang tersedia secara online di internet salah satunya yang disini kita bisa lihat Science Direct sebelumnya saya udah pernah perlihatkan yang PubMed ya ya kalau gak salah itu pada prinsipnya masing-masing database ini sudah punya keunggulan yang superior gitu dibandingkan hanya mencari lewat Google apalagi Google biasa kalau Google Scholar sudah lebih bagus setidaknya dia filter kontennya memang udah konten ilmiah tetapi kalau udah pernah coba search referensi di PubMed atau di Science Direct pasti gak akan mau lagi nyari di database-database yang gak bagus seperti itu. Di sebelah sini masih bisa satu lagi? Ini aja kursinya langsung udah disediain Nah kemarin kita sudah pernah membahas jika di awal kita sudah men-setup kajian review yang akan dibuat itu berdasarkan kategori level penelitian yang mana gitu Nah ini di Science Direct juga di bagian artikel type disini silahkan di bagian artikel type ini sudah ada setidaknya pemisahan ya untuk case report, untuk review gitu ini seiring dengan waktu biasanya ada update terus cara pencarian di database ini sebelumnya ini juga di Science Direct tidak seperti ini tetapi kita bisa mulai misalnya coba keyword apa misalnya yang kira-kira ingin dicari di database ini spellingnya gimana? DRED Oke kita satu-satu ya Eh sorry sama teman-teman buka tab baru yang PubMednya kita komparasi Nah nanti seringkali hasil pencarian dari lebih dari satu database kata-kata 2, 3, 4 itu akan ada potensi terjadi duplikasi artinya gini di PubMed keluar di Science Direct keluar artikelnya gak masalah nanti kita bisa filter dredging gini ya nah disini saya pilih barangkali ya ini setidaknya muncul di judul atau di abstract gitu jadi ini kita pilih title and abstract ini sekedar untuk mengetahui dulu aja dredging itu sendiri gitu kita add to history jangan di search dulu ya disini ada 786 hasil pencariannya yang ada di judul dan di abstract ada nama lain gak dredging? contoh gini kalau kita mau tahu nama lain ya disini ada namanya mass mass terms mass terms itu medical subject health related jadi kalau kita ketik kalau memang dia udah umum keluar keluar disini dia gak tapi kayak kemarin misalnya saya sempat kasih contoh yang flagmon ya keluar kan jadi si keywordnya udah ada di database gitu jadi kita terhindar dari salah spelling terus kita bisa lihat kalau misalnya ada nama-nama lain dari flagmon itu dia akan dianggap sama jadi akan mempermudah kita untuk mencari kayak kita anggap mass termsnya disini ternyata gak ada tadi apa ameloblastoma ya ameloblastomanya blast nah ini mass term biasanya ada nih amelo nah kan ini ya jadi kalau kita udah klik satu ameloblastoma secara database dia akan mencari gak hanya yang persis ameloblastoma jadi kalau misalnya ada terms yang sama artinya dia akan bantu carikan kita klik disini kita add to history nah sekarang kita bisa simulasi menggabungkan keduanya jadi kita add dredging kita add ameloblastoma kita kira ini N atau Or jadi N kita ada tiga ya boleh anu ini tuh N, Or, sama Nut jadi Nut itu kecualinya gitu yang keduanya nah kita pakai N supaya dua-duanya ini memang muncul secara bersamaan kita klik add to history gak ada kita jangan langsung ngambil konklusi itu tadi mass term kita sekarang cari ameloblastoma tapi yang di title and abstract kita klik add to history kemudian kita gabungkan dredging sama ameloblastoma yang title and abstract kita klik lagi add to history satu kita lihat hasil ini ini hasilnya satu kita lihat ada ameloblastoma namanya dredging nya mungkin adanya di keyword dredging method itu yang dicari udah nemu yang ini sebelumnya terus nyari-nyari ke yang lain emang gak ada lagi iya memang itu menunjukkan ya kenapa gak ada disini kita bisa mengambil kesimpulan apa dan ini 2014 berarti apa ada apa fenomenanya apa ini metode ya teknik kan ini dimulai di Jepang ini orangnya author-author Jepang coba kita lihat full text nya free kok full text nya terus ini kategorinya apa apakah ini case series case report case control cohort randomized control trial atau apa ini atau review ini kategorinya apa case report jadi seperti yang kemarin saya jelaskan untuk menjadi sesuatu yang dikategorikan sebagai evidence base itu mereka tuh merangkak loh dari bawah tahapannya tuh perlu waktu juga gitu dan perlu dilakukan secara istilahnya jamaah gitu harus ramai-ramai selama itu belum dia gak akan bisa sampai di piramida atas gitu jadi secara contoh nih ya untuk cara pandang baik sebagai masih mahasiswa atau nanti lulus gitu ketika menyatakan bahwa salah satu metode itu dianjurkan atau tidak salah satu cara pandangnya bisa lewat sini gitu secara evidence ini masih lemah gitu bukan artinya metode ini tidak punya prospek dan gak gak ada tingkat keberhasilannya enggak cuman ini fakta aja secara evidence masih kurang gitu dari limited gitu dan peluangnya apa disini teman-teman kalau misalnya punya kesempatan menggunakan metode ini untuk kontribusi ke pengetahuan melanjutkan atau sebelum memodifikasi sebelum mengembangkan yang paling sederhana aja dulu gak melakukan hal yang sama melanjutkan itu udah udah tahap lainnya next level gitu modifikasi mengembangkan itu udah udah beda lagi tetapi kalau diulang seperti jenis-jenis perawatan yang lain itu bukan satu kasus dua kasus reportnya banyak sehingga ketika diulang dicoba lagi dimana-mana termasuk misalnya disini teman-teman kalau nanti punya kesempatan ini kan hanya cara pandang aja belum tentu besok bisa dikerjain tapi kalau disini metodenya ditiru dikutip artinya kita mengikuti seperti yang dilakukan oleh si penulis ini kita taruh di papernya dan dimunculkan lagi dalam level apa bentuk tulisannya tahapnya yang mana case series case report case control yang mana tahapannya yang mana kan diulang tuh dicoba di Indonesia di Bandung case report lagi case report lagi dengan sampel yang berbeda dengan operator yang berbeda dengan konteks di Indonesia di Bandung jadi seiring dengan waktu suatu teknik metode itu akan menjadi apa ya secara ilmiah terpercaya punya nilai evidence tinggi kalau itu memang sudah dari sisi jumlahnya juga bisa dianalisis bisa direview nanti pada saat tahapan yang di atas tetapi itu perjalanan masih panjang katakanlah terjadi 3 tahun ke depan ada sampai 10-20 case report melakukan dengan metode judging method ini selanjutnya kan bisa ya dilihat kohortnya ya kan itu udah 3 tahun kita bisa lihat retrospective ke belakang gimana tuh ininya post perawatannya misalnya atau kalau mau bikin lagi yang prospektif ke depan dipantau terus sejak dia dilakukan rencana dia didiagnosa perencanaan perawatan dilakukan perawatan post treatment itu semua dipantau itu prospektif ke depan waktunya itu udah naik lagi level kohortnya terus naik lagi nanti berapa tahun lagi bikin yang RCT ada randomisasinya ada blindnya untuk menilai keberhasilan perawatan misalnya dari pengerisan penunjang terus nanti ada lagi orang yang akhirnya merangkum itu semua mengkaji reviewnya ya itulah perjalanan suatu nilai evidence yang baik di bidang baik di kedokteran maupun di kedokteran gigi nah kalau boleh tahu ini jadi tugasnya apa ya disuruh apa referensi referensi nah menarik biasanya kan menemukan jurnal nanti yang dikerjain apa isinya bikin paper akhirnya apa terjemah that's it nah dengan cara pandang ini ada tambahan translate-nya masih dibuktikan dengan pencarian di database ada buktinya ada keywordnya ada hasilnya pertama bisa menunjukkan itu limited beda loh kalau misalnya tidak menggunakan database seperti ini kita bisa bilang limited buktinya apa keyword yang udah dipakai apa pencarian dalam waktu berapa tahun itu ya ini udah punya nilai tambah gitu di papernya kalau kita bilang ini sangat terbatas yang kedua kita bisa bilang lagi disitu peluang atau rekomendasinya seperti yang tadi kita bahas sebelumnya ini peluang loh sebetulnya untuk dilakukan dituliskan dalam bentuk cash report kenapa pakai aja kacamata evident base jadi ini peluangnya apa gitu kalau enggak kita hanya akan hanya akan mentransfernya itu hanya terjemah saja itu sih linguistik sebetulnya nah soal metodenya nanti perhatikan di jurnal yang ada lihat referensi demi referensi kan ini ada contohnya satu dua tapi nanti terutama di bagian metode biasanya seseorang yang menulis cash report itu dia akan mencantumkan referensi-referensi yang relevan nah ini yang disebut dengan ada istilahnya itu gray literal atau atau disebutnya manual hand searching kan di database enggak ketemu ya cuma satu coba dilihat di bagian referensinya itu kalau nanti baca sistematik review ada seringkali dicantumkan disitu selain yang menggunakan database 1 database 2 database 3 dia tambahkan yang istilahnya itu gray literatur atau manual hand searching yang memang secara keyword di database itu enggak ketemu tapi ternyata begitu dibaca si referensinya ternyata ada jadi database juga enggak sempurna tapi di cover sama metode manual hand searching disebutnya atau kita perolehnya namanya gray literatur nih lihat contohnya nomor 10 tapi ada ini kita menggunakan sumber primer pertama yang kita peroleh untuk loncat ke sumber sekunder ini kan kita bilang sumber sekunder ya apa yang dikutip sama penulis ini terus kita lihat judulnya kita copy paste nanti kita cari karena judulnya kita udah tahu kita bisa langsung ke google scholar jurnal orang maksilo fascial surgery coba nanti cari DOI nya ya saya enggak nemu nih DOI nya kalau nemu DOI nya kan bisa cari di di Saihab nah ini ada lagi nih ini contohnya ya treatment of ameloblastoma by dredging method tapi ini sepertinya dia conference conference nah kita cari di disini ya ya disini dilakukan di banglades ini biasanya ini ya proceeding ini biasanya nah ini hanya hanya abstrak terbatas ini pertanyaannya kalau di buku gimana sekarang dredging method udah ada belum textbook udah cari belum ada enggak kira-kira apa penjelasannya kok di kok di textbook enggak ada ya ya kenapa kira-kira urutannya gimana sih sebetulnya jurnal dulu atau textbook dulu jurnal dulu kenapa jurnal dulu karena karena textbook itu bisa kumpulan dari berbagai jurnal yang kumpulkan menjadi waktu kompilasi sehingga di dalam textbook kalau dibaca referensinya itu jurnal semua textbook itu setelah jurnal jadi kira-kira kenapa alasannya tadi oleh karena itu di textbook enggak ada karena jurnalnya juga terbatas itu menggambarkan level evidence juga jadi kalau di textbook udah ada itu bisa dirunut ke belakang jurnalnya pasti udah udah akhirnya bisa dikompilasi sebagai nilai evidence gitu jadi ini hal-hal yang bukan langsung secara teknis tapi cara pandang aja dulu oh ternyata kalau memang begitu urutan ya sejak awal kita udah paham gitu nah systematic review itu tidak bisa dilakukan dalam case contohnya seperti ini jawabannya apa kalau gitu kan bungkusnya kita sebenarnya disini belajar systematic review systematic review kenapa belum bisa dilakukan untuk topik ini kenapa belum cukup belum terbangun oke kita turun dibawahnya systematic review kemarin saya bilang ada studi pustaka namanya tapi studi pustaka pun yang sekarang populer dilakukan di S1 itu setidaknya ada lebih dari misalnya sampai 5 atau sampai 10 referensi sehingga mereka bisa menganalisis melakukan review gitu tetapi tidak ada salahnya kalau ini dibungkus sebagai bentuk studi pustaka artinya teman-teman disini sudah ada pertanyaan penelitiannya pertanyaannya itu di kajian ini itu apa eksplorasi apa itu dredging method bagaimana misalnya itu eksplorasi ya tidak bicara seberapa efektif dredging method itu udah terlalu spesifik ini kan baru eksploratif di studi pustaka itu ya bisa dipakai keyword yang tadi dredging method ameloblastoma gitu nanti di hasil studi pustaka itu karena ini dilakukan secara pendekatannya sistematik ada dicantumkan mana yang menggunakan hasil pencarian database ada yang menggunakan manual hand searching atau grey literature kemudian dibuat tabel mana yang dipublikasikan di jurnal mana yang dipublikasikan di conference dalam bentuk seperti ini yang proceeding itu juga bisa memberikan informasi peta jadi yang memberikan tugas kemarin ini lebih mahal loh peta jadi sampai sekarang petanya peta perkembangannya untuk dredging method ini apa seperti apa saya ada contoh peta yang cukup lengkap di bidang pedo jadi ada orang ada tim yang melakukan systematic review untuk mengetahui peta hal-hal apa saja yang sudah diketahui di bidang pedo yang saya maksud dengan diketahui itu yang nilai evidence-nya minimal sudah dicapai dengan systematic review judulnya systematic review map on pediatric dentistry jadi bahkan saya belum belum melihat di bedah mulut ada gitu jadi ini peluang juga sebenarnya kalau mau cuman simulasi kecil-kecilannya ya di dredging method ini petanya bagaimana nanti udah ini ada kuliah lagi oh yang RSGM terima kasih nah ini ini contohnya ya systematic map of systematic review in pediatric dentistry jadi what do we really know yang dimaksud dengan what do we really know itu maksudnya itu bukan cuman tau ya tapi apa sih yang sebenernya udah diketahui dalam tanda kutip yang udah bernilai evidence di bidang pediatric dentistry gitu nah akhirnya dia bisa nah ini strateginya ya literatur search strateginya dengan menggunakan tiga database PubMed, Cochrane sama Center for Review and Dissemination ini keyword-keywordnya ditulis dicantumkan sebagai bagian dari metode ya nah terus ini prisma analysisnya dari mulai N-nya berapa nah ini N5 nih yang tadi saya bilang nih gray literature additional record identify through other sources ada 5 jadi ini kalau di combine ada 407 nah kemudian dari 407 ini di screeningnya dengan cara baca judul sama abstraknya setelah dibaca ternyata direduksi akhirnya tinggal tersisa 116 ini yang dikeluarin 291 dikeluarin excluded sisa 116 dari 116 baru dibaca full text kemudian di exclude-nya disini 35 dengan beberapa alasan faktor inklusi dan eksklusi selanjutnya tersisa ada 81 jadi itu 81 jurnal yang kategorinya systematic review di bidang pediatric dentistry jadi ini peta peta pengetahuan yang memiliki nilai evidence tinggi di bidang pediatric dentistry hasilnya nanti saya nah ini nih nanti yang rekomendasi itu nomor tabel 7 7 ah ini nih saya langsung loncat ke tabel 7 selain ada tabel-tabel sebelumnya apa saja yang sudah diketahui ini adalah apa aja yang belum secara nilai evidence diketahui jadi peluangnya kalau mau melakukan systematic review di bidang pediatric dentistry si jurnal ini bisa dipakai pijakan karena sudah dia yang dia bikin petanya dia bikin jalannya tinggal kalau mereka yang di bidang pedo pilih ini ada knowledge gap ini mau dipilih yang mana jadi setiap setiap topik yang ini disini ini belum terbukti nilai evidence-nya berada di level systematic review gitu di bedah mulut juga sama kondisinya kita bisa mengetahui petanya sampai hari ini untuk yang kajian sampai di systematic review di bedah mulut itu ada berapa sih sebetulnya itu sudah mencangkup apa saja nah nanti keluarlah contohnya yang dredging method ini ya belum itu termasuk bakal ada di list knowledge gaps ada pertanyaan udah sempat baca systematic review artikelnya di bidang bedah mulut kalau yang sainsdirect.com tadi kita tuh kemarin langganan sekarang sebentar 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 di sainsdirect di sainsdirect dengan kita ketik keyword yang tadi contoh dredging sama terus saya pilih disini misalnya case report dulu ya atau saya jangan pilih case report dulu deh supaya nanti kita bisa ada keleluasaan di hasil ini nah ini kan n n amelo belastona 13 nah disini kita bisa filter sesuai dengan kategorinya contoh disini kita case report disini keluar jadi filternya juga ada tahunnya ada jenis tipenya terus ini open access kalau kita klik itu nanti dia akan keluar semua yang free kalau yang memang sejak awal ditentukan sebagai open access nah ini contohnya keluar ya 2017 tapi ini untuk oh ya bisa ya melosoblastoma tadi odontogenik tumor of jose itu nama lain kan sebenarnya iya kan karena tadi keywordnya kita meloblastoma spesifik ini gak keluar gitu jadi memang ya kita harus ini sih menangkap kesempatan apa saja keyword apa saja yang kira-kira bisa akhirnya mendapatkan hasil oke kita misalnya lihat ya ini yang nah ini ini kebetulan gak oh kita bisa lihat disini itu gak free nah ini ya kita buka sama-sama yang ini belum dapet sebelumnya 2017 udah full text sama udah nah dilihat ya disini juga case report jadi total ada berapa case report menggabungkan antara cari di database sama manual hand searching total sampai sekarang oke terus ya terus kita tetap harus juga mengacu ke simago ya minimal simago CR artinya gini kan jurnal-jurnal yang diperoleh itu kita juga kita harus filter kira-kira reputasi jurnalnya bagaimana kalau memang mau melakukan kontribusi ke rumah pengetahuan seharusnya memang sejak awal ketika kita mengutip juga kita hanya mengutip ke jurnal-jurnal yang bereputasi bukan artinya jurnal yang tidak bereputasi itu datanya palsu gitu datanya salah gitu belum tentu tetapi kalau yang jurnal bereputasi setidaknya sudah ada proses jaminan melalui serangkaian proses review gitu contoh ya tadi jurnal yang kita buka namanya jurnal apa nih supaya mengenal juga nah ini nih ini bereputasi gak jurnal ini menurut teman-teman bereputasi gak seberapa reputasinya seberapa bagus seberapa bagus bagus banget nah kita bisa bilangnya levelnya dia oral surgery ada di Q4 ininya ada dari mulai Q1 ya Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 itu yang paling bagus Q1 Q1 itu yang paling bagus paling bagus jadi itu paling tapi dia tetap masuk kategori bereputasi tadi makanya ketika menjawab seberapa bagus gitu kalau udah bisa jawab keempat yaudah orang clear gitu tapi bisa jadi nih bulan misalnya tahun 2018 ini gak tau ada bulan apa keluar lagi data 2018 itu antara dia keluar dari dari Q4 ini artinya ketendang gitu atau dia naik gitu Q3 Q2 atau Q1 itu bisa aja emang ini seperti ranking dinamis ini yang orange ya sebelumnya dia pernah Q3 tapi kemudian dia turun oke kita scroll ke bawah contoh nih citation per document kebayang gak ada paper yang citasinya sedikit sama yang banyak artinya kalau yang banyak ini konten dikutip terus sama orang gitu berarti kan lebih kontributif gitu dipakai kepake gitu tapi kalau dia papernya publish tapi yang citasi itu sedikit gitu ya akhirnya nilainya jadi rendah tapi ada situasi dimana kejadian ini itu tidak berlaku mutlak contoh ada gak bidang bedah mulut yang sub-sub-spesifik gitu biasanya ada sehingga itu akan memperkecil jumlah orang di komunitas keilmuan itu jadi semakin kepakarannya itu semakin sempit jurnalnya skopnya semakin sempit itu ada konsekuensi citation per dokumen itu gak akan bisa gak akan bisa banyak karena orang yang berkecimpung di bidang itu juga jumlahnya lebih sedikit tapi kalau jurnal yang sifatnya general gitu itu jumlah citasi per dokumennya bisa lebih banyak karena dia punya masa lebih banyak gitu sehingga ini menjadi catatan dan ini terus berkembang sistem-sistem perankingan ini ini akan berubah juga nanti bahkan belakangan ini sudah dihitung juga reputasi itu berapa banyak jurnal itu dikutip di sosial media di research gate di web-web berbasis berbasis blog itu nanti katanya sih akan ada pengukuran seperti itu juga jadi yang sekarang masih digunakan matrix ini ya menilai jurnal dengan cara ini dikutip di jurnal mana jadi jurnal ke jurnal kan padahal kalau penyebaran ilmu pengetahuan kalau kata kita kalau dengan menggunakan istilah dipakai gitu ya kepakai kontribusi gitu itu bisa saja kan diobrolin di facebook group bedah mulut se-indonesia gitu harusnya itu ke indeks juga berarti ini diomongin berarti emang kepakai gitu tapi itu gak usah jadi hal yang kita pikirin sebetulnya setidaknya kita paham baca kualitas jurnal yang ada yang akan kita pakai kalau misalnya jurnal yang gak ada di Simago bisa tetap dipakai tapi ada catatan di review kita di tugas yang tadi kita bisa buat tabel ya dari sekian referensi referensi mana saja yang memang masuk kategori dia ada di jurnal bereputasi ini mana yang gak itu kan informasi bagus juga untuk akhirnya bisa dibuat konklusi sebetulnya nilai evidence case report yang ada di tugas saya gitu ya gimana sih gitu nah jadi mudah-mudahan dengan hanya kita pertemuan kurang dari satu jam ketika nanti teman-teman bikin tugas-tugas seperti itu sudah memiliki nilai tambah gitu dan saya bisa pastikan kalau nanti teman-teman bicara diskusi dengan senior sepertinya senior juga belum punya cara pandang seperti ini karena memang saya belum pernah sharing ini dan keterbatasan itu ya dimaklumi karena memang di FKG 4 juga kita ini masih di tahap saya di tahap apa ya inisiasi lah baru ada beberapa orang dosen yang terekspos ada sejumlah angkatan mahasiswa yang terekspos gitu dan kalau barangkali teman-teman tertarik untuk mendalami karena saya juga kesempatan yang terbatas kita hanya tiga pertemuan saran saya baca buku how to read journals yang how to read a paper nah ini jadi ini ada contoh kisah nyata dimana ada salah satu dosen peneliti di Oxford namanya Trisha Green apa gitu saya lupa ya perempuan dia kena breast cancer dia punya latar belakang medis ya tetapi ketika dia didiagnosa memiliki breast cancer naluri alamnya orang itu kalau udah didiagnosa ini searching saya harus gimana ini sebenarnya saya di tahap mana gitu itu naluri alamnya semua orang ternyata dia sebagai orang yang giat dalam menyebarkan tentang evidence base ironisnya ketika dia mencari dia melihat informasi ini simpang siur gitu jadi dia punya ide untuk selain ke masyarakat tapi juga ke komunitas akademis untuk memberikan cara pandang evidence kan contoh ada yang menghindari perawatan yang sudah punya nilai evidence kemoterapi karena dengan alasan lebih baik misalnya menggunakan pendekatan alternatif kalau pakai kacamata evidence ada kita bisa pilih secara logika Trisa oh iya namanya Greenhold ini menulis buku untuk kita bukan untuk masyarakat umum untuk kita jadi dia bikin ya menarik ya chapternya why read papers at all bener gak temen-temen disini kan saya tanya udah mulai belum baca jurnal kan harusnya tidak bersifat instruksi ya harusnya tahu alasannya terus kenapa kita harus baca jurnal bener-bener nanti bisa dapat jawabannya terus gimana nih cara searching literaturnya dan di disini penjelasannya bagus-bagus ya ininya dari setiap ini sampai dia bisa assessing methodological quality kan ini mata kuliahnya metode penelitian ya sebagai mahasiswa tingkat 1 yang barangkali belum ada kesempatan langsung meneliti manfaatkan untuk mulai melakukan ini assessing methodological quality baca tentang buku medpen lihat jurnal orang terus mulai ketika baca satu jurnal itu bukan cuma translate gitu di assess di kaji ini metode penelitiannya kualitasnya bagaimana parameter-parameternya ada silahkan disini gitu contoh nih systematic review itu tingkat biasnya bagaimana kan ini yang kita bahas systematic review ya systematic review itu kan mengkaji literatur-literatur jurnal yang sudah ada terus kita nih yang mengolahnya itu kecenderungan biasnya gimana ada gak systematic review kan kalau kita bicara bias itu juga artinya kita percaya atau enggak ya sama si paper itu nah kalau systematic review kira-kira gimana tingkat biasnya ada atau enggak kan nanti nyari jurnal ketemu systematic review di bidang bedah mulut teman-teman disini masih ada nuansa ini bias gak ya gitu masih ada gak peluang untuk bias di systematic review di setiap jenis penelitian itu ada mungkin bisa kecil atau bisa terhindari tetapi kita sebagai pembaca kita bisa mengkajinya kita bisa cek contoh pencarian keyword itu pencarian keywordnya udah bagus belum dan kita bisa buktikan ya keyword itu kita cari di database yang sama dengan keyword yang dicantumkan dan kita bisa cross check gitu karena itu disajikan secara sistematis itu bisa diulang sama kita bisa di cek gitu jadi inti yang terakhir mungkin bisa saya sampaikan karena ini waktunya udah hampir habis teman-teman disini harus punya mindset untuk ya cara pandang evidence based dentistry ya kita harus mempertanyakan ulang kembali apa-apa yang kita baca ini bener gak ya jadi jangan hanya seolah-olah karena tahun pertama perlu menyerap ilmu ya pengetahuan seolah-olah itu pasti benar akhirnya kita serap semua tidak ada ada tahapannya ada ada levelingnya mungkin itu dulu dari saya ujiannya jam berapa ada pertanyaan dulu mungkin terakhir tapi kira-kira gimana ya mungkin tiga kali pertemuan itu bisa dibilang banyak bisa dibilang sedikit ada hal baru gak yang bisa diperoleh kalau kira-kira nanti ada kontribusi untuk memastikan seberapa banyak seberapa paham nanti bisa gak kalau saya titip misalnya ke dokter tantri entah itu dalam bentuk tugas atau dalam bentuk ujian untuk memastikan saja jadi ya hasilnya apa nih dari tiga pertemuan ini nanti saya titip aja kalau gitu ya dan saya sebetulnya lebih suka daripada ujian ya lebih baik tugas karena nanti setiap orang unik kok kalau tugas itu saya seperti mengukur pakai penggaris nah problemnya si penggaris ini si parameternya itu belum tentu sama ke tiap orang lebih baik kalau tugas menulis dan nanti tulisan tugas itu SI jadi SI jadi SI yang nanti kalau saya baca saya bisa tahu sebetulnya teman-teman ini pahamnya sampai mana sih dan gak ada masalah waktu ngerjain SI juga ambil referensi baca buku nanya sama orang karena memang itu intinya yang ingin saya ketahui adalah ini tahunya sampai mana ya pada saat saya baca tugas gak masalah mau nanti ini satu ruangan kerjasama juga tapi nanti saya bisa tahu ini mahasiswa udah tahunya bisanya sampai mana gitu ya mungkin itu dulu gak ada pertanyaan boleh silahkan dicantumkan atau tidak apakah ini bisa apakah ini bisa dijadikan parameter bahwa jurnal yang dengan pikonya lengkap itu lebih baik daripada jurnal yang pikonya tidak lebih lengkap baik untuk memudahkan kita menilai tahap demi tahap gitu tentunya kalau jurnal yang mencantumkan pikonya buat saya itu dia punya nilai tambah karena akan memudahkan memudahkan saya mengkaji ini systematic review-nya bagus atau tidak memudahkan saya saya akan berikan nilai tambah tapi ini lagi-lagi ada perspektif ketika jurnal itu dipublish di salah satu publisher disitu ada serangkaian orang yang melakukan review ada yang memang sudah bisa langsung menangkap karena mereka bukan lagi beginner reader mereka bukan lagi pemula tapi mereka expert meskipun di jurnalnya tidak secara eksplisit disebutkan P population tapi kalau dibaca diinklusi contohnya ini tuh khusus di kategori misalnya kalau di uji klinis ya di hewan hewan apa itu populasi sebetulnya tanpa disebutkan secara eksplisit kita bisa lihat secara implisit intervention sama comparison intervention itu yang memang variable A comparison biasanya variable B nah ini ada juga jurnal systematic review yang tidak secara langsung melakukan komparasi jadi dia hanya ingin mengetahui aja seperti tadi kan apa yang sudah diketahui sampai sekarang di bidang pediatri dentistry itu sebetulnya intervention comparisonnya tuh dijadikan satu apa yang sudah diketahui jadi secara eksplisit gak bisa tapi secara implisit kita bisa tahu ini apa sih variable yang dicari pengetahuan di bidang pediatri dentistry dalam hal definisi operasional artinya adalah silahkan definisi operasional apa yang sudah diketahui di bidang pediatri dentistry itu adalah systematic review nah populasinya balik lagi ke belakang lagi tadi kalau pediatri dentistry tentunya itu di usia sampai 18 tahun kan kita bisa saja kalau yang udah biasa ya pasti hampir 18 tahun kalau buat yang beginner reader perlu dibantu ya untuk biasa ini terus kita masuk lagi ke outcome outcome ini kan parameter dan ini biasanya di di kajian gitu itu disebutkan juga yang secara implisit ya tapi kalau akhirnya dicantumkan di di pico nya ya lebih baik lagi kalau kemarin saya pernah singgung contohnya outcome itu parameter misalnya plug score kalau kita kaji efektivitas antara manual sama electric toothbrush gitu jadi itu tidak tidak selalu dicantumkan tetapi saya bisa pastikan teman-teman kalau mau melakukan itu akan memudahkan karena itu seperti kriteria seperti cara kita memudahkan kita untuk melangkah jadi kalau melakukan systematic review biasakan dulu kita capture dulu nih mau populasi yang mana alasannya kenapa pilih populasi itu gitu terus intervention comparisonnya ada atau itu satu satu hal yang kita eksplorasi kalau ada dua seperti kemarin saya di orto membahas tentang perbandingan antara removable sama fix orthodontic untuk mengatasi crossbite anterior yang sederhana disini yang dijadikan outcome-nya itu ada beberapa hal yang pertama ekonomi tarif berapa biaya perawatan yang kedua waktu yang ketiga keberhasilan berapa tahun post perawatan ternyata teman-teman bisa duga gak crossbite anterior yang sederhana antara removable sama fix itu kalau dibandingkan kira-kira lebih murah mana nilai ekonomis salah di jurnal itu ternyata fix di jurnal itu ternyata ketemunya fix lebih murah tapi konteksnya itu di Swiss itu beda lagi ya mungkin tekniker di sana ngerjain removable juga tarifnya lebih mahal mungkin tapi disitu banyak ini kunjungan kira-kira removable sama fix kunjungannya bisa lebih banyak mana removable bener gak kan removable aktivasinya perlu lebih sering dibanding yang fix kira-kira tarif dokternya pas datang lagi datang lagi removable gimana di Swiss lagi nah dia hitungnya gini ada jumlah kedatangan dihitung tarif ininya bahannya juga itu semua dikombinasikan akhirnya ketemu total dan itu dia lakukan penelitiannya jenisnya prospektif selama 3 tahun ke depan jadi ada randomisasi juga itu pakai metodenya randomized control trial jadi si pasien ini dikumpulkan yang punya crossbite anterior yang sederhana yang ringan tetapi dia tidak boleh pilih akhirnya ditentukan mana yang fix mana yang removable jadi dari mulai starting point sampai 3 tahun berikutnya bahkan orang yang mengkaji keberhasilan perawatan yang pakai model itu bukan si peneliti itu ada dokter gigi lain lagi yang ortodontik lagi yang lain yang lihat si model perawatan hasilnya jadi dia lihat before and after terus dia tulis aja keberhasilan perawatannya sama ukurannya kan mengurangi bias juga dan ternyata hasilnya yang di RCT di Swiss itu gak fix lebih murah dengan dia sebutin ya bahannya ini fixnya apa removable nya apa nah tapi kan menarik gitu artinya si komparasi tadi dia balik lagi ke intervention comparison kalau ada dua ya dua tapi kalau misalnya enggak ya satu boleh tapi outcome nya biasanya tetap harus ada parameter karena kalau tanpa ada parameter kita akan kesulitan untuk mengukur pada akhirnya itu mungkin ada lagi barangkali hari ini kelihatannya lebih seger-seger dibanding pertemuan kemarin oke kalau gak ada pertanyaan lagi kita tutup terima kasih atas perhatiannya dan kesempatannya semoga apa yang kita diskusikan selama tiga pertemuan ini akan bermanfaat mohon maaf kalau ada kekurangan dan saya juga tidak meyakini bahwa apa yang semua saya sampaikan itu absolut semuanya benar silahkan teman-teman dengan kacamata evidence pertanyakan kembali apa yang sudah saya sampaikan recheck ulang direferensi disitu justru capaian pembelajaran yang lebih tinggi akhirnya setelah tiga pertemuan ini teman-teman mulai kritis mempertanyakan kembali apa saja yang dibaca apa saja yang diperoleh apa saja yang didengar apa saja yang barangkali ditonton juga bisa di video-video pembelajaran kembalikan lagi semuanya ke proses recheck aja dan kacamata evidence based dentistry mudah-mudahan juga bisa diterapkan meskipun teman-teman disini selama masa pendidikan berapa tahun misalnya 4 4 4 4 tahun program semesternya lebih cepat lebih sedikit tapi saya harapannya setelah lulus yang mungkin tidak di dunia akademis betul-betul di dunia praktisi bisa bawa kacamata ini dan bisa disebarkan karena di Indonesia kita betul-betul jauh ketinggalan dalam hal ini bahkan kita malu ya ngobrol sama saya sama medis kalau bicara evidence ternyata jauh untuk tahu teknisnya atau sekedar definisi itu juga kita ketinggalan terima kasih sekali assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati